Pemirsa kita sudah sampai di segmen terakhir, saya kembali tanyakan kepada Pak Simon. Pak Simon, kalau kita mencermati mengenai tren harga minyak global yang masih rendah, kalau menurut Anda sendiri, bagaimana kemudian prediksi Anda terhadap pergerakan harga minyak dunia ini? Apabila kita cermati bahwa harga minyak dunia pasca OPEC memangkas produksi ini bisa meningkat 8-10%. Prediksi Anda seperti apa Pak Simon? Saya kira begini, kan kecenderungan bahwa tingkat konsumsi itu kan menaik, ya enggak? Jadi kalau dari situasi ya pastilah menurut saya akan menaik, cuman permasalahannya cepat atau lambat kan itu saja masalahnya. Ya memang tahun lalu kan di Amerika itu ada semacam substitusi di mana mereka dapat all shield kan gitu. Ya kan? Sehingga itu mereka mungkin mengurangi juga impornya mereka, ya terganggu sedikit. Nah kemudian mereka juga malahan mengekspor batu barahnya kan. Nah tetapi memang satu saat itu kan pasti ada kesimbangan. Tetapi yang jelas saya kira yang namanya energi itu, ya cenderung itu akan menaik. Cuman masalah lambat atau tidaknya itu yang menjadi masalah kan. Itu saja yang menurut saya. Tapi tidak mampu diprediksi kira-kira sampai kapan begitu harga minyak masih rendah seperti ini? Nah itu seperti batu barah lah. Kita ini 5 tahun setak begini kan, tapi kelihatannya kan 2017 ada harapan naik kan. Jadi bisa saja. Jadi enggak ada yang bisa menentukan berapa lama ini. Enggak ada satupun yang bisa memprediksi lah. Saya kira begitu. Oke, baik. Prof. Maizhar, kalau menurut Anda, karena kita tidak bisa mampu memprediksi kira-kira kapan harga minyak akan kembali stabil, kalau menurut Anda sekarang apa yang bisa dilakukan Indonesia paling tidak? Kalau misalnya sekarang posisinya sudah di luar OPEC? Ya sebetulnya harga minyak yang sekarang itu tidak kondusif ya untuk kegiatan investasi baru. Jadi walaupun sebetulnya kalau harga minyak naik bagi konsumen di Indonesia, itu juga harus membeli BBM dengan harga lebih tinggi lagi kan. Tapi dari sisi investasi itu bagus. Karena yang sekarang ini kegiatan investasi kan sangat kecil. Jadi dengan harga lebih tinggi mereka akan mulai menggeliat lagi. Oke. Agak bergerak lagi. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Oke. Itu itu. Oke baik. Terima kasih Pak Romazzo telah beragam sama kami. Selamat malam. Dan juga melalui sambungan telepon ada Pak Simon Sembiring. Selamat malam Pak. Terima kasih telah beragam sama kami. Selamat malam. Baik. Dan pemisah sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news at berita 1.TV atau follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube. Saya Kevin Negan mewakili rekan Anir Hami undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.